Proses ya Mbak ya, mau pandemi atau tidak pandemi kan proses itu tak berjalan. Apalagi dengan kondisi pandemi ini justru lebih urgensinya lebih kelihatan Mbak. Oh sekarang ini justru pandemi ini kita perkirakan akan ada 30% lebih pengurangan tenaga kerja di sektor formal kok. Ini kan lebih serius lagi sekarang gitu. Nah ini menurut saya momentumnya justru tepat sekarang karena pemulihan ekonomi kita ini kan juga kita masih menunggu ya. Tadi sebelum acara ini kan Pak Rituan Kamil juga ada muncul di layar CNBC menyampaikan tentang penanggulangan COVID dan masih menunggu vaksin dan sebagainya. Jadi ketidakpati justru dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini akan menjadi landasan yang baik untuk kita memulai pemulihan itu. Efeknya akan seberapa signifikan sih terhadap penyerapan tenaga kerja yang tadi Pak Haryadi juga sudah sebutkan. Bahwa sebetulnya dari sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan ada penurunan penyerapan tenaga kerja. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini seberapa signifikan penambahannya Pak Haryadi? Saya ambil contoh ya. Yang signifikannya contohnya adalah usaha kecil dan menengah. Yang tadinya usaha kecil dan menengah ini tidak jelas pengaturan dari arti terkait dengan masalah pengupahan. Karena selama ini UMKM ini dianggapnya udah lah itu urusan marginal, tutup mata aja lah. Dia tok, nggak diperhitungkan. Nah padahal Mbak, dengan tidak diperhitungannya dia, kalau dia ini kita bicara kalau untuk ekspor ya. Ekspor untuk negara-negara yang regulasi tentang perlindungan buruhnya itu kuat, ketat. Itu nggak akan masuk karena dianggapnya dia tidak komplai. Nah tapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, usaha kecil dan mikro ini ada cantolan hukumnya. Yaitu mereka bisa melakukan pembicaraan perundingan secara bipartit. Nah ini akan jadi kekuatan bagi mereka, misalnya mereka akan ekspor. Ini saya ambil contoh aja yang tadinya. Mereka nggak akan mungkin bisa karena dianggapnya tidak komplai. Nah tapi sekarang ada landasan hukumnya gitu loh. Ini salah satu contoh. Nah padahal UMKM ini kan juga jumlahnya 97% ya dari seluruh populasi unit usaha ekonomi yang ada di Indonesia. Demikian Mbak.